selamat menikmati menyembunyikan beberapa aset dan rata-rata warganet di luar sana terkejut kalau sebelum didakwa mereka kelihatan segak bergaya berjalan hari ini diusung menggunakan kursi rodah ke mahkamah jadi apakah keputusan yang dibuat oleh mahkamah dan juga respon daripada Daim Zanuddin jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua selain daripada berita baik dari kerajaan dan juga Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim jadi yang pertamanya Daim mengaku tidak bersalah gagal istihar kepada ISPRM itu antara jawapan daripada Daim Zanuddin dan mahu untuk dibicarakan jadi kalau kita lihat kenyataan media yang seperti daripada Malaysia kini bekas Menteri Keuangan Daim Zanuddin hari ini didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis ISPRM untuk mengisytiarkan harta merangkumi 38 syarikat 25 unit hartana 7 kenderaan mewah serta 2 akaun danah pelaburan Jutawan itu didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta ISPRM 2009 di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pagi ini Daim yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi rodah bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi itu antara perkara sahabat semua yang berlaku ya di di mahkamah sebentar tadi ya awal pagi tadi hari ini ya akhirnya Daim mengaku tidak bersalah dan mahu untuk dibicarakan jadi inilah sahabat semua jadi perkara ini akan mengambil masa lama ya untuk terus dibicarakan apa pendangan anda sahabat-sahabat semua anda boleh berikan dalam komen atau pendangan dalam ruangan komen yang keduanya adalah berita baik daripada kerajaan perpaduan sahabat-sahabat semua hari ini ya pembayaran istiar akan bermula yaitu sumbangan tunai rahma istiar akan bermula disalurkan kepada setiap penerima rakyat Malaysia B40 miskin tegar dan mereka-mereka yang layak selayaknya jadi kalau kita lihat kenyataan media ini daripada harapan Nili pembiayaan sumbangan tunai rahma yaitu istiar fasa 1 kepada 8.2 juta penerima bermula hari ini pembayaran itu akan dibuat kepada penerima yang berdaftar dalam pangkalan data istiar melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui bank simpanan nasional BSN secara berperingkat mengikut kategori kelayakan istiar masing-masing menurut kementerian kewangan sebelum ini kerajaan telah menama naikkan bayaran istiar fasa 1 kepada 500 bagi penerima kategori isu rumah berpendapatan RM2500 dan ke bawah berbanding bayaran maksimum RM300 tahun lalu bagi isu rumah berpendapatan RM2500 hingga RM5000 pula penerima layak menerima RM100 hingga RM300 dalam pada itu penerima bagi kategori warga emas tiada pasangan dan golongan bujang masing-masing menerima RM150 dan RM100 itu antara berita baik yang baru kita terima hari ini sahabat-sahabat semua dan saya percaya mungkin walaun-walaun tidak menghargai pemberian ini tapi bagi sesetengah rakyat di luar sana saya percaya ini adalah satu keperluan apatah lagi seluruh sekolah seluruh sekolah akan mulai membuat pendaftaran baru mulai membuat pendaftaran baru untuk sesi yang untuk sesi yang baru untuk tahun ini dan untuk pengetahuan sebenarnya RM150 juga telahpun sedang sedang diagikan kepada setiap pelajar-pelajar di sekolah-sekolah ada yang sudah menerima ada yang akan memberi ada sekolah yang akan menyalurkan memberikan pemberian RM150 itu kepada ibu bapak pada 30 hari bulan yaitu pada hari esok dan ditambah kepada asum istiar ini saya percaya ini adalah satu perkara yang memang ya memang terbaik dan boleh mengurangkan ya khususnya membeli peralatan-peralatan sekolah baju sekolah pendaftaran sekolah dan sebagainya ya karena kita tahu untuk pendaftaran sekolah di sekolah kerajaan paling pun yang perlu dibayar jumlahnya adalah sebanyak 100 paling kurang 150 dan juga ada yang sampai 300 pulang kepada apa yang perlu dibayar sahabat-sahabat semua jadi ini sebenarnya boleh mengurangkan sedikit bebanan ibu bapak ibu bapak khususnya dan yang kedua yang ingin saya kongsikan hari ini Pulau Pinang ya kekal sebagai penyumbang terbesar nilai ekspor negara kita kalau kita lihat Pulau Pinang ini sering ya di dikritik diserang oleh PAS pati PAS khususnya karena apa karena ya pati DAP yang memerintah negeri ini walaupun begitu sahabat semua walaupun mereka menyerang kepimpinan DAP di negeri di Pulau Pinang ini kita boleh melihat Pulau Pinang kekal menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor Malaysia dibandingkan dengan Kelantan Terengganu di bawah pentadbiran PAS seperti Kedah dan Perlis apa yang mereka sumbangkan sahabat-sahabat semua yang kita tahu mereka meminta bantuan daripada kerajaan persekutuan itu yang berlaku jadi buka mata sahabat-sahabat semua pentadbiran ini ya bukan hanya boleh dibuat dengan menunggang bangsa dan agama tapi dia harus disertai dengan tata kelola yang baik pentadbiran yang baik dan sebagainya jadi kalau kita lihat kejahatan media ini saya ingin membacakan untuk kita semua sahabat-sahabat semua Pulau Pinang mengekalkan kedudukan di tangga terata sebagai penyumbang terbesar ekspor kepada jumlah dagangan Malaysia negeri tersebut menyumbang 31.5% dari jumlah dagangan ekspor yang bernilai RM118 RM18.5 bilion untuk bulan Desember 2023 negeri lain yang turut menjadi penyumbang besar ialah Selangor Selangor negeri apa PAS atau kerajaan perpaduan tentunya kerajaan perpaduan di tangga yang kedua sebaya 17.4% yang ketiga Johor Johor negeri PAS ataupun negeri di bawah pimpinan kerajaan hari ini sahabat semua tentu tidak yang seterusnya Sarawak 9.64 Kuala Lumpur 5.6 itu antara kata Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu Dozem trend peningkatan ekspor dari tahun ke tahun terlihat di Kedah walaupun meningkat walaupun trendnya agak meningkat tapi masih pada kadar yang agak rendah cuma 800 juta Terengganu 600 Kuala Lumpur 500 Pahang 56 juta jadi negeri-negeri yang mencatatkan penurunan ekspor tahun ke tahun menjawabkan import menurun sebanyak 10% atau 13.2 bilion jadi nilai import tahun ke depan meningkat 2.9% atau 3 bilion Selangor mencatatkan peratusan import tertinggi dengan 26.2 diikuti Pulau Pinang 22 Johor Kuala Lumpur dan juga Kedah jadi sahabat semua kita boleh nampak dengan pentadbiran yang baik dengan pentadbiran tetakolola yang terjaga semuanya menjadikan negeri-negeri seperti Selangor Pulau Pinang Johor memberi sumbangan yang signifikan kepada negara kita ketimbang dengan negeri-negeri di bawah pimpinan Patipas ini sahabat semua jadi apa pandangan anda yang pertama ya Daim Zanuddin mengaku tidak bersalah istiar akan disalurkan mula disalurkan hari ini dan terbaik untuk Pulau Pinang ya pengekspor ya yang terbang banyak ya memberikan sumbangan kepada negara kita jadi sampai disini saja sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tapak penkangkap dua tahun keinginan dalam bahasa menanya tembuk dadah tanya selera sekian sudah pada orang-orang channel kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati